Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono meminta sejumlah pihak untuk tak menanyakan status Presiden Jokowi Dodo dan wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka di Partai Golkar. Hingga saat ini Golkar belum mengumumkan secara definitif tentang status Gibran dan Jokowi Dodo di Partai Golkar berlambang Pohon Bering. Meski begitu, menurut Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono, Gibran dan Presiden Jokowi sudah menjadi bagian dari Partai Golkar. Dev menambahkan Golkar merupakan rumah terbaik bagi kedua tokoh. Kemarin Mas Gibran maju dan menang sebagai wakil Presiden Republik Indonesia, mendapatkan rekomendasi dan juga dari Partai Golkar. Nah ini menunjukkan bahwa kedua tokoh nasional ini sudah menjadi bagian keluarga besar Partai Golkar. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak perlu diragukan lagi. Nah posisi Pak Jokowi saat ini adalah Presiden Republik Indonesia. Beliau adalah pengayom semua Partai yang ada di Indonesia. Sementara itu pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Kemarudin menilai, Gibran Raka Buming Raka harus mandiri dan independen tanpa Jokowi ketika menjabat sebagai wakil Presiden dengan bergabung menjadi anggota partai politik. Menurut Ujang, dengan menjadi anggota parpol, Gibran mempunyai kekuatan sendiri sehingga tidak menjadi ban serep di pemerintahan. Sebenarnya kalau posisi Ronin ya tidak punya bos gitu ya, tidak punya partai gitu, maka ya posisi yang rawan bisa apa namanya dimainkan oleh pihak lain atau partai politik yang lain. Tetapi posisi dia sebagai cawa Presiden Republik dia sebenarnya menjadi sebuah kekuatan sendiri ketika dilanting nanti ya, menjadi sebuah kekuatan yang bisa katakanlah ya diperhitungkan oleh pihak lain. Jadi saya melihatnya, apa namanya, kalau tidak punya partai ya akan dianggap lemah. Nah makanya Pak Maruf Amin dari independennya, dari persoarangan, katakanlah tidak punya partai, makanya tidak punya kekuatan. Setelah tak lagi bersama PD Perjuangan, wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka belum menemukan rumah baru partai politik. Ditambah pula hubungan keluarga besar Jokowi dengan PDIP dinilai sudah berakhir sejak Gibran memutuskan maju mendampingi Prabowo di PPRES 2024. Mampukah Gibran berselancar di pemerintahan tanpa memiliki rumah partai politik? Lalu apa yang membuat Gibran tak kunjung memutuskan bergabung dengan satu parpo manapun? Kita akan bahas, saudara, bersama dengan wakil ketahuan Partai Golkar, Erwin Aksa. Lalu ada Sekjen Presidium Relawan Gibran, Tuedi Ginting. Dan Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Mohtadi. Selamat petang, Pak Erwin, Mas Burhan, Bang Tuedi. Selamat. Selamat petang. Apa kabar? Baik. Pak Erwin, terakhir Pak Erlangga bilang Jokowi dan Gibran sudah masuk keluarga besar Golkar tinggal tunggu formalitasnya. Ini kenapa soal formalitas ini alot, lama? Ada apa sih Pak Erwin? Saya kira yang pertama kalau kita melihat kenapa Golkar dan Pak Jokowi dan Mas Gibran dekat karena kita punya satu kesamaan dalam ideologi yaitu ideologi karya. Pak Jokowi kan selalu berkarya ingin membangun, ingin berbuat ya buat bangsa dan negara. Sama juga dengan Mas Gibran ya kemarin di halal-bila halal Golkar Solo Mas Gibran datang ya dan saya kira cukup dekat. Saya kira kalau kita berbicara urusan formalitas itu berarti urusan KTA, urusan kedudukan dan sebagainya. Dan kalau saat ini saya kira karena kita belum munas ya kita belum menentukan pengurus baru jadi kita menunggu setelah munas nanti seperti apa posisi Pak Jokowi dan Mas Gibran. Jadi saya kira itu yang dimaksud dengan formalitas. Tetapi kalau hubungan saya kira dekat karena sama-sama kalau kita berbicara ekonomi yang dilibatkan selalu Pak Erlangga Ketua Umum Golkar. Oke, masih menunggu munas karena tadi disinggung soal posisi kedudukan. Sebelum bahas itu saya ingin ke Bang Tuedi. Kalau dari lawan bagaimana apakah juga cerita kenapa sampai sekarang Gibran ini belum juga mutusin gabung parpuman? Karena banyak yang tertalik nih Bang Tuedi. Terima kasih Mas. Saya kira posisi Mas Gibran yang sampai detik ini juga belum memutuskan untuk masuk kepada partai yang baru adalah putusan yang bijaksana. Karena Pak, karena kita sama-sama tahu bahwa proses Philpres 2024 baru saja selesai dengan segala proses dan dinamikanya. Di mana dalam proses itu adalah yang salah satu yang berperan adalah sebagai instrumen demokrasi adalah partai politik. Saya kira partai politik dan seluruh rela lawan telah mengantarkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran menjadi presiden dan wakili presiden terpilih daripada Philpres 2024. Dan setelah menjadi presiden dan wakili presiden, saya kira Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Sehingga menurut saya sangat bijaksana sekali putusan Mas Gibran sampai detik ini belum tergesa-gesa untuk masuk partai politik baru. Tapi kalau sampai sebelum dilantik itu harus sudah gabung parpuman atau gimana? Saya kira idealnya saya kira kita sama-sama tahu bahwa partai politik yang masuk bagian dari koalisi Indonesia itu adalah gabungan partai politik dan banyak sekali begitu. Saya kira kurang tepat juga kalau terlalu terburu-buru juga kalau Mas Gibran masuk ke partai politik. Karena apa? Karena kita sama-sama tahu bahwa Mas Gibran bukan dari kader-kader partai politik yang menjadi partai koalisi Indonesia maju. Saya kira situasi psikologi, psikologi partai, masing-masing partai juga saya kira harus dijaga. Terkait dengan apakah timingnya Mas Gibran akan masuk ke salah satu partai baru sebelum atau setelah pelantikan saya kira sama-sama ideal. Mas Burhan, kalau tadi bicara soal Golkar belum formal. Apakah ini termasuk karena membahas bagaimana nanti posisi Jokowi dan juga Gibran? Terus kalau misalkan Gibran belum masuk di partai politik, bagaimana daya tawarnya nanti ketika jelang pelantikan, penyusunan kabinet? Seperti itu Mas Burhan. Sebenarnya tidak menjadi persoalan terkait dengan apakah Pak Jokowi atau Mas Gibran terafiliasi ke partai politik atau tidak. Karena yang menjadi penentu dalam konteks governability itu adalah presiden terpilih nanti, Pak Prabowo. Dan kita tahu Mas Gibran justru kekuatannya kalau bisa dimiliki oleh semua partai, bukan hanya satu partai saja. Dan itu pula yang menurut saya menjelaskan mengapa Mas Gibran sejauh ini itu belum memutuskan secara formal untuk masuk ke salah satu partai. Meskipun sempat pada waktu ulang tahun Bolkar ada kabar yang mengatakan beliau sudah hampir memakai jaket kuning, tiba-tiba ditunda atau dibatalkan. Tapi poin saya mungkin Mas Gibran sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengambil keputusan mana partai yang paling memberikan semacam tawaran terkait dengan positioning yang lebih kuat. Tetapi di sisi lain untuk kali ini memang menurut saya dia sedang mengambil keputusan untuk bisa menjadi milik semua partai. Dan itu menjadi kelebihan juga ketika dia tidak terafiliasi kepada salah satu partai. Lain kalau misalnya Mas Gibran masuk ke salah satu partai, satu sisi itu punya kelebihan, dia mendapatkan dukungan konkret dari partai yang dia masuki. Tapi di sisi lain juga memperkecil ruang geraknya karena partai lain yang tidak dimasuki akan menjaga jarak dengannya. Jadi ada plus minusnya sebenarnya masuk ke dalam satu partai. Oke, Pak Irwin, betul apakah ketika nanti kalau misalkan Jokowi Gibran masuk partai Golkar, ada riak-riak di antara parpel koalisi pendukung Prabowo Gibran? Ataupun juga bahkan di internal Golkar sendiri? Saya kira enggak ada. Buat Golkar kita sedang melihat lagi ke depannya, melihat pilkada dan juga pemilu 2029. Kalau kita mendapatkan tambahan kekuatan dari tokoh seperti Pak Jokowi, Mas Gibran, pasti 2029 Golkar akan semakin mantap, semakin lebih baik. Kita menargetkan menjadi pemenang pemilu di 2029. Jadi perencanaannya sudah mulai kita lakukan dari sekarang. Dan bagaimana kita nanti bisa merekrut ya, siapa tahu nanti Pak Jokowi bisa membawa gerbong yang bagus sebagai kandidat untuk pemilu yang akan datang. Jadi munas Golkar kan baru Desember ya. Dan saya setuju apa yang dikatakan Mas Burhan. Yang paling penting sekarang ini posisi Wapres itu nanti harus kuat ya. Seperti diketahui Wapres itu seringkali kalau tidak aktif ya biasanya enggak terlihat apa yang dikerjakan oleh Wapres. Jadi saya harapkan nanti Mas Gibran proaktif ya seperti Wapres Pak JK dua kali Wapres. Tapi kalau bagi Golkar ini lebih baik, Gibran ada di partai politik atau dimiliki semua partai politik? Ya saya enggak tahu keputusannya kan di Mas Gibran. Buat Golkar kalau ada tokoh yang masuk akan semakin bagus. Karena Golkar ini terbuka buat siapa saja dan kita di Golkar kan memang terbuka TBK ya. Dan kita tidak membatasi dan kita semuanya menyelesaikan masalah dengan musawarah. Jadi tidak ada pemilik di partai ini. Jadi saya kira kita menunggu ya apakah Mas Gibran Pak Jokowi ingin bergabung dengan Golkar ya apabila serius ya kita tentunya memberikan kesempatan yang baik buat Pak Jokowi dan keluarga. Tetapi sekali lagi bahwa Pak Jokowi dan keluarga sangat nyaman karena Golkar ini sama dengan apa yang menjadi pemahaman Pak Jokowi dalam pembangunannya karya-kekaryaan. Oke kalau dari relawan Bang Tuedi, relawan ingin Gibran ini ada di parpol atau justru mendingan dimiliki oleh semua partai politik? Sejauh ini saya kira begini Mas. Kita sama-sama tahu bahwa proses yang mengatakan Pak Prabowo dan Pak Gibran itu menjadi Presiden Wakil Presiden adalah gabungan partai politik. Dan dimana Mas Gibran itu merupakan representasi dari keterwakilan dari seluruh partai politik. Saya kira psikologi partai politik ini harus dijaga hari ini ya. Jangan sampai ada ketersinggungan satu sama lain. Sehingga kami memandang bahwa sejauh ini dan dalam waktu yang dekat ini juga Mas Gibran saya kira tetap menempatkan posisi di semua partai politik. Sehingga dapat berkomunikasi dengan leluasan, mengayomi semua partai politik dan bisa juga menjadi jembatan komunikasi di antara semua partai politik yang ada di Kualisi Indonesia Maju. Kami tetap mengarahkan posisi itu Mas. Baik. Ada beberapa parpol, PAN sebut saja, Gokar yang tertarik untuk bisa menarik Jokowi dan juga Gibran. Lalu apa daya tawar atau yang ditawarkan Gokar agar Jokowi dan Gibran tertarik gabung? Kita akan bahas. Usai jidat, tetap bersama kami. Setelah lepas dari PDIP kemana Gibran akan berlabuh? Karena apakah kuat pengaruh Gibran ketika menjadi wakil Presiden tanpa partai politik di belakangnya? Masih bersama kita, Pak Erun Aksa, Bang Tue di Ginting, dan juga Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, kalau misalkan tadi meminjam kata dari Pak Ujangkobaruddin soal Gibran harus mandiri agar tidak jadi banserapnya Prabowo. Apa yang harus dilakukan oleh Gibran agar tidak jadi banserapnya Prabowo nih menurut Anda, Mas Burhan? Secara konstitusional, WAPRES itu tidak punya kewenangan yang tinggi ya kalau kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 45. Tetapi saya paham maksud yang disampaikan oleh Pak Ujangk, ada saran Mas Gibran punya semacam posisi tawar yang cukup lumayan kalau misalnya beliau punya partai politik. Nah pertanyaannya partai politik yang ada menyediakan tanda kutip semacam kompensasi posisi seperti apa? Kalau hanya sekedar sebagai pengurus atau anggota apalagi tanpa kewenangan yang tinggi, tentu juga tidak punya nilai besar buat Mas Gibran untuk masuk ke partai yang bersangkutan. Kecuali misalnya dia masuk ke dalam suatu partai dengan kewenangan yang besar, punya remote control. Dan ini juga berlaku buat Pak Jokowi. Karena bagaimanapun Pak Jokowi presiden pertama, di mana presiden setelah nanti menyelesaikan masa jabatannya, beliau tidak punya partai politik. Ini berbeda dengan Gus Dur, dengan PKB-nya, Pak SB dengan Demokrat-nya, dan Ibu Mega dengan PD Perjuangannya. Jadi ini baru kali pertama. Dan biasanya kalau misalnya tidak punya cantolan partai politik, itu memang secara posisi tawar agak merepotkan. Nah tetapi pertanyaannya, partai politik yang mana yang mampu memberikan semacam pada kutip barter ya, yang setimpal buat Pak Jokowi atau Mas Gibran untuk bergiprah setelah 2024 ya, pasca 20 Oktober nanti. Nah ini yang sampai sekarang belum jelas. Dan karenanya sepertinya Mas Gibran masih wet and see, karena memang belum ada tawaran yang jelas. Jadi kalau untuk saat ini memang posisi tawar Gibran masih kuat karena masih ada Jokowi di belakangnya. Tapi setelah pelantikan nanti itu bisa lain ceritanya? Itu. Jadi poin saya di situ. Jadi sekarang Pak Jokowi masih menjadi presiden. Oke. Baik. Bang Tuedi, bagaimana Anda melihat soalnya? Kalau sekarang masih ada Jokowi di belakang Gibran, kuat. Tapi setelah pelantikan... Setelah itu, apa yang bisa menjadi semacam bergaining position buat Mas Gibran? Oke. Salah satunya adalah approval rating sebagai cala press. Apakah lebih tinggi dibanding Kiai Maruf Amin sekarang atau tidak? Oke. Populer atau tidak? Yang berikutnya misalnya apakah punya cantolan partai politik atau tidak? Nah itu salah satu yang bisa menjadi semacam pertimbangan buat Mas Gibran untuk memutuskan apakah akhirnya berlaku ke partai atau tidak. Oke. Bang Tuedi, kalau saat ini posisi Tawar Gibran kuat karena masih ada sosok Jokowi. Tapi setelah pelantikan belum tentu. Bagaimana Anda melihat soal ini, Bang Tuedi? Yang pertama adalah Mas Gibran adalah figur anak muda yang punya kepimpinan dan rek rekod kinerja yang sangat baik. Sehingga kami sangat berkeyakinan sebagai wakil presiden terpilih akan mampu melakukan kerja-kerja bagi bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama mengetahui bersama bahwa Pak Prabowo juga sudah bergabung dari awal. Akan memberikan porsi kinerja yang besar kepada Mas Gibran. Saya kira kolaborasi antara Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menjadi kepimpinan duit tinggal yang baru buat Indonesia yang mampu membangun bangsa Indonesia lebih maju. Sehingga dari demikian, saya sangat pesimis bila ada isu yang akan memprediksi Mas Gibran menjadi ban serep dalam pemerintahan yang baru nanti. Saya optimis bahwa Mas Gibran dan Pak Prabowo akan sama-sama menunjol kinerjanya di hadapan publik dan di pemerintahan. Pak Erwin, bagaimana apa yang ditawarkan Golkar kepada keluarga Jokowi, kepada Jokowi dan juga Gibran? Ya saya kira kita menunggu saja keputusan karena ada di keluarga Pak Jokowi, Pak Jokowi sendiri ya. Bagi Golkar kita akan sangat terbantu dan mendapatkan suatu tokoh besar seperti Pak Jokowi yang endorsementnya tinggi kepada sebuah partai atau tokoh dan popularitasnya tinggi atau ratingnya tinggi. Jadi itu akan membuat Golkar juga memiliki nanti kekuatan yang baik ke depan di 5 tahun yang akan datang. Artinya soal posisi misal posisi Ketua Umum itu yang jadi pertimbangan, Pak Erwin? Ketua Umum syaratnya tidak gampang ya, tidak mudah. Butuh perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan itu membutuhkan energi yang besar ya, tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi banyak posisi-posisi ke depan, bisa Dewan-Dewan Penasehat dan sebagainya. Tapi sekali lagi kemana Pak Jokowi akan berlabuh ya, apakah beliau ingin berkarir di politik 5 tahun ke depan, demikian juga Mas Gibran. Karena ini juga kesempatan buat Mas Gibran 5 tahun ke depan kan juga tentunya memperlihatkan kinerjanya dan 5 tahun yang akan datang akan dinilai lagi oleh masyarakat. Saya kira pasti partai politik sebagai alat untuk mendapatkan tiket itu penting sekali. Jadi kita lihat aja, buat kalau kita menunggu ya, kita menunggu bagaimana keputusan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga belum pernah merespon bagaimana sikap politik beliau setelah PDP kemudian tidak menganggap lagi Pak Jokowi sebagai anggota PDP. Mas Murhan, untung ruginya bagaimana Gibran Raka Buming Raka sebagai anggota parpol atau tidak ketika nanti menjadi wakil presiden? Sebenarnya tadi saya sudah indikasikan ya, keuntungannya kalau misalnya Mas Gibran tidak terafiliasi kepada partai politik, itu beliau lebih lincah dalam bergerak karena tidak terkoneksi atau terafiliasi dengan satu partai. Dan aseptabilitasnya baik di tingkat elit maupun di tingkat publik bisa lebih tinggi karena dia tidak dikotak-kotakan bajunya ke salah satu partai saja. Jadi tingkat penerimaan terutama di kalangan partai pendukung Pak Prabowo itu lebih luas kalau tidak diperkecil ruang geraknya terkoneksi menjadi salah satu aktivis partai tertentu. Nah tetapi kekurangannya kalau tidak punya partai adalah tidak ada satupun kekuatan politik formal yang akan memproteksi Mas Gibran secara politik secara total. Karena beliau bukan bagian dari keluarga besar partai politik tertentu. Beda kalau misalnya dia terafiliasi dengan satu partai tertentu, kalau misalnya ada persoalan terkait dengan kontestasi politik dengan elit tertentu atau dengan pihak lain, maka dia akan mendapatkan proteksi politik secara maksimal. Nah kalau misalnya menjadi pemain non-partisan, maka satu-satunya yang bisa menjadi penguat bergaining position Mas Gibran adalah popularitas di tingkat publik. Nah kalau misalnya popularitas publik tidak maksimal saat yang sama juga tidak punya cantolan politik, itu kerugianya menjadi ganda. Nah itu kekurangan kalau misalnya Mas Gibran tidak menjadi bagian dari keluarga besar partai politik tertentu. Jadi ada plus minusnya. Partai politik apa yang menurut Anda harus diambil oleh Gibran, Raka Buming, Raka? Dan kapan momen yang tepat Gibran untuk bisa bergabung dengan partai politik, Mas Burhan? Lagi-lagi trade-off-nya itu harus dihitung sama Mas Gibran. Kalau misalnya Mas Gibran merasa trade-off-nya itu lebih positif kalau bergabung dengan partai politik, Nah pertanyaan yang perlu dikejar berikutnya adalah apa yang ditawarkan oleh partai politik yang ingin menarik Mas Gibran? Apakah posisi sebagai ketua umum? Apakah posisi sebagai wakil ketua umum? Apakah posisi sebagai ketua Babilu? Itu sangat menentukan buat Mas Gibran untuk mengambil tawaran tadi. Sebab kalau misalnya tawarannya tidak cukup meyakinkan untuk Mas Gibran masuk, itu juga tidak terlalu banyak gunanya. Kalau Mas Gibran terlibat dalam satu partai politik. Jadi misalnya nih ya, Bang Erwin menawarkan Mas Gibran masuk. Kalau misalnya Munas Partai Golkar memberikan satu tawaran yang menggiurkan, yang memberi kewenangan besar buat Mas Gibran untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan internal partai, mungkin Mas Gibran akan serius mempertimbangkan. Kalau tawarannya bagus pasti diambil ya. Oke. Betul. Kami tangkap, kami tangkap. Terima kasih Mas Burhan untuk pandangannya. Terima kasih juga Pak Erwin Aksah dan juga Bang Tuedi Ginting untuk waktunya di Kompas Petang sering hari ini. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih Pak Erwin.